Butuh keajaiban agar Persija bisa finish di posisi kedua Peluang untuk mengunci target tersebut saat ini masih terbuka lebar Persija sementara ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 60 poin Di posisi kedua ada Persib dengan 62 poin Kondisi ini membuat Persija sedikit di atas angin karena mereka memiliki dua laga sisa Thomas Doll menjelaskan jika posisi kedua klasemen masih terbuka lebar Namun, mereka harus menunggu hasil yang didapatkan oleh Persib Saat ini mereka hanya fokus untuk memasimalkan sisa pertandingan di Liga 1 musim ini Pelatih asal Jerman ini menambahkan jika saat ini yang paling realistis adalah mengunci peringkat ketiga klasemen Apalagi, mereka saat ini dibayangi oleh Borneo FC yang hanya selisih 3 poin Jelang Dewa United vs Persija Jakarta, Witan Sulaiman akui tak sabar bentrok dengan Egi Maulana Fikri Dewa United akan menjamu Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1 2022 per 23 Menjelang bentrokan itu, penyerang Persija Jakarta, Witan Sulaiman mengaku tak sabar berhadapan dengan sahabatnya, Egi Maulana Fikri Untuk diketahui laga antara Dewa United vs Persija Jakarta bakal digelar di Stadion Indomilic Arena Tangerang Senin tanggal 10 April tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Kemenangan menjadi target penting bagi Persija Jakarta Sebab, tim asuhan Thomas Doll itu membutuhkan poin penuh untuk bersaing dalam perebutan posisi kedua dengan Persib Bandung Saat ini, macan kemayoran julukan Persija Jakarta terpaut 2 poin dari Persib Bandung yang bercokol di peringkat kedua dengan koleksi 60 angka Selain itu, dalam pertandingan ini juga akan menjadi bentrokan penyerang timnas Indonesia yakni Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri Keduanya diketahui merupakan ujung tombak andalan timnas Indonesia Witan Sulaiman pun mengaku tidak sabar dengan pertarungannya kontra Egi Maulana Fikri Apalagi, ini kali pertama keduanya bertarung di Liga 1 2022 per 23 Demi keamanan, Laga Dewa United VS Persija digelar tanpa penonton Duel Dewa United VS Persija Jakarta di pekan ke-33 Liga 1 Indonesia 2022 per 23 terpaksa digelar tanpa penonton Dikarenakan faktor keamanan sesuai rekomendasi dari pihak kepolisian Dengan adanya rekomendasi ini, Dewa United lantas memohon maaf kepada kelompok supporter kedua tim Baik Anak Dewa dan Dejak Mania Laga tanpa supporter tentu menjadi kerugian tersendiri bagi Dewa United Sebab, mereka membutuhkan kehadiran Anak Dewa untuk membakar semangat Egi Maulana Fikri DKK Sebab, Dewa United saat ini sedang membutuhkan tambahan motivasi dan tenaga guna bisa meraih kemenangan dan keluar dari kondisi negatif Dewa United FC kini menempati peringkat ke-17 dengan perolehan 33 poin dari 32 pertandingan Ada pun Persija di posisi ke-3, 60 poin dari 32 Laga Persija Jakarta bakal buang dua pemain asing termahalnya musim ini Nasib Abdullah Yusuf masih abu-abu Persija Jakarta kabarnya akan merombak pemain asingnya untuk musim depan Posisi paling aman tentu bek asing asal Ceko, Ondrej Kudela yang sudah diperpanjang kontrak Persija Jakarta Sedangkan tiga pemain asing lainnya yaitu Michael Kermencik, Abdullah Yusuf, dan Hano Behrens Nasibnya di Persija Jakarta masih abu-abu Kabar terbaru Persija Jakarta bakal melepas dua pemain asingnya yaitu Michael Kermencik dan Hano Behrens Tinggal Abdullah Yusuf yang belum diketahui kejelasan nasibnya di Persija Jakarta Kabar terakhir Abdullah Yusuf sudah menjalani operasi batu ginjal dan kini sedang pemulihan Jumpa Persija, Egi Maulana Fikri tak sabar duel lawan Witan Sulaiman Bintang Dewa United, Egi Maulana Fikri, sangat antusias menyambut laga kontra Persija Jakarta Dia tak sabar lagi berduel dengan Witan Sulaiman Dewa United dijadwalkan menjamu Persija Jakarta dalam laga pekan ke-33 Liga 1 Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2023 di Stadion Indomilk Arena, Tangeran, Senin tanggal 10 April tahun 2023 Laga ini terasa spesial untuk Egi Maulana Fikri mengingat dia bakal berhadapan dengan rekannya di timnas Indonesia Yakni Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, dan Firza Andika Namun, Egi secara khusus tak sabar berduel dengan Witan Sulaiman karena keduanya kini memutuskan kembali berkarir di tanah air setelah merantau dan merasakan kerasnya sepak bola Eropa Tak jauh berbeda dengan Egi, Witan Sulaiman juga sudah cukup puas mencicipi sepak bola Eropa sebelum akhirnya menerima pinangan Persija Jakarta di putaran ke-2 Liga 1 Persija Jakarta bidik pemain timnas Indonesia Persija Jakarta rupanya tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain timnas Indonesia U22 Pemain timnas Indonesia U22 yang kabarnya dibidik Persija Jakarta adalah Akbar Arjun Shah Dilansir dari Transfermak, Akbar Arjun Shah merupakan pemain dengan posisi sebagai back tengah dan saat ini berusia 21 tahun Menarik untuk dinantikan peresmian Akbar Arjun Shah oleh Persija Jakarta Rumor Hano Behrens out dari Persija Jakarta menguat Hano Behrens yang kini memasuki usia 33 tahun dirumorkan akan didepak dari Persija Jakarta di Liga 1 musim mendatang Rekam jejak Hano Behrens yang penuh cedera bersama macan kemayoran semakin memperkuat isu Hano out dari Persija Jakarta Para penggemar sepak bola yang memenuhi kolom komentar menyayangkan performa Hano yang ganas di awal Namun semakin kesinikian meredup dan diwarnai cedera Gelandang tengah asal Jerman ini memang gacor saat awal bergabung dengan Persija Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 silam Hanya dalam 5 pertandingan pertamanya, ia berhasil menyumbang 3 gol Namun semua berubah ketika Hano mengalami cedera betis pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu Selama bermain di 18 pertandingan membela Persija Jakarta Hano telah mencetak 5 gol dan meraih 1414 menit bermain Terima kasih telah menonton!